Hai bunda, Assalamualaikum Kali ini aku mau berbagi resep jajanan unik lagi Buatnya mudah, rasanya enak banget Bahannya juga sangat sederhana Cocok untuk ide jualan Atau sekedar cemilan bersama anak-anak di rumah Mau tau apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk simak videonya hingga selesai Langkah pertama siapkan 8-10 buah pisang Disini aku pakai pisang kepok Boleh diganti dengan jenis pisang yang lain yang penting mateng dan manis Berat pisang setelah dikupas sekitar 300 gram Masukkan ke dalam chopper atau blender Lalu dihaluskan Kalau mau dihaluskan manual pakai garpu juga gak apa-apa Boleh banget ya bunda Pindahkan ke dalam pan Tambahkan 2 sendok makan gula pasir Atau setara dengan 30 gram Satu sakses susu bubuk kemasan 27 gram Satu sendok margarin atau setara dengan 15 gram Masak menggunakan api sedang sampai tercampur rata Dan kadar airnya berkurang atau sedikit mengering Nah kurang lebih seperti ini cukup Bisa diangkat Biarkan hingga hangat atau dingin Lanjut siapkan kulit pangsit secukupnya Belah menjadi 2 bagian Siapkan juga air Kita bentuk kulit pangsitnya seperti cone ice cream Lalu kita rekatkan menggunakan air Nah hasilnya seperti ini Kita buat secukupnya Nanti kalau kurang bisa kita buat lagi Nah ini udah lumayan banyak ya bunda Kalau pisangnya sudah dingin Masukkan ke dalam plastik segitiga Nah seperti ini Lanjut ambil satu kulit pangsit Beri isian pisang Ratakan menggunakan sendok Nah seperti ini Kita ulangi sampai adonannya habis ya Nah seperti ini Siap untuk digoreng Panaskan minyak sebelumnya Goreng dalam minyak yang sudah panas Gunakan api sedang Jangan lupa dibolak-balik Agar matangnya merata Kalau warna yang sudah cantik Kuning kecoklatan Tandanya sudah matang Bisa diangkat dan tiriskan Lanjut goreng sisanya Sampai selesai Ini dia hasilnya setelah digoreng Kalau mau dijadikan ide jualan Bisa dikemas menggunakan paper tray Seperti ini Jangan lupa dialasi dengan kertas minyak Sajikan bersama saus coklat Atau bisa diganti dengan glas aneka rasa Nah ini dia Banana corn yang siap untuk disajikan Satu resep aku dapat sekitar 25-28 biji Rasanya enak banget Luarnya garing Krispy Dalamnya manis Lembut Dicocol dengan saus coklat Tentu makin nikmat Jangan lupa dicobain ya Terima kasih sudah menonton hingga selesai Semoga videonya bermanfaat Dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya